Hai Mams, kabis suntik 1 bulan digunakan untuk mencegah kehamilan. Sesuai namanya, jenis kontrasepsi hormonal ini diberikan setiap 1 bulan sekali ya Mams, melalui suntikan. Kabis suntik 1 bulan hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus Mams perhatikan sebelum menggunakan kabis suntik 1 bulan. Jangan menggunakan KB ini jika Mams memiliki alergi terhadap obat estradiol atau medroxyproterone. Jangan menggunakan kabis suntik 1 bulan jika Mams mengalami perdaraan vagina di luar menstruasi yang tidak diketahui penyebabnya. Jangan menggunakan kabis suntik 1 bulan jika Mams pernah atau sedang menderita penyakit kuning akibat penggunaan pil KB. Informasikan ke dokter jika Mams pernah atau sedang mengalami hipertensi, gagal jantung, serangan jantung, kolesterol tinggi, atau diabetes melitus.